Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelie Susanti, M1, M1-2056. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi isolasi fenolik di mana salah satu materi dalam mata kuliah di Tekinia II. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan apa itu fenol. Nah, fenol atau yang dikenal dengan hidroksi benzene yang mempunyai rumus molekul C6H5OH dan memiliki berat molekul sebesar 94,11 gram per mol. Nah, fenol sendiri memiliki sifat-sifat fisika di antara yang memiliki bentuk cair, warna putih dan memiliki titik gigi 181,75 gradi Celsius. Sedangkan untuk sifat kimianya, jika fenol direaksikan dengan formaldehid, membentuk resin nopolak yaitu monomethylopenol. Nah, fenol juga memiliki beberapa kegunaan di antarnya sebagai bahan baku pembuatan mesin fenol, pembuatan plastik atabismethyl, pembuatan aniline, dan pembuatan alkilipenol. Nah, senyawa fenolik sendiri atau senyawa metabolit sekunder yang terdistribusi secara luas atau juga dikenal sebagai metabolit sekunder geoaktif terdapat di tanaman, terutama disintesis oleh asam sitamat, pentosa fosfat, dan jalur fenolpropanoid. Nah, fenol sendiri juga memiliki cincin aromatik dengan satu atau lebih gugus hidroksil dan dapat bervariasi dari molekul sederhana hingga polimat kompleks. Nah, senyawa fenolik juga dibagi menjadi beberapa kontrok atau subkontrok seperti asam fenolat, plafonoid, tanin, dan steel band berdasarkan jumlah gugus fenolik hidroksil yang melekat pada elemen struktural yang menghubungkan cincin dan zen. Kemudian untuk mengidentifikasi senyawa fenol sendiri biasanya dilakukan dengan menggunakan KLT atau kromatografi lapis tipis dengan standar kuesartina. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh bagaimana untuk mengidentifikasi senyawa fenolik sendiri. Yang pertama, saya akan mengambil contoh untuk mengisolasi senyawa fenolik menggunakan tanaman senggani yang memiliki nama ilmiah Melostoma malatadicum L yang menggunakan metode KLT atau kromatografi lapis tipis. Nah, yang pertama disiapkan dulu bahan dan alatnya. Bahan yang digunakan seperti untuk isolasi ini, yang pertama daun, bunga, buah, dan tanaman daun, bunga, buah, dan batang senggani sendiri. Setelah itu, ethanol 96%, aquades, chloroform, ethyl acetate, methanol, FCL3, ALCL3, dan 4 KLT, GF254. Kemudian, alat yang digunakan untuk isolasi ini sendiri yaitu yang pertama blender simplicia, water bath, pembangan analitik, rotary efektorator, chamber-chamber, dan lampu UV berukuran 254 dan 366 nanometer. Nah, untuk tahap pertama pada isolasi ini sendiri, yang pertama yaitu akan pada tanaman senggani diawali dengan determinasi di mana untuk memastikan identitas tanaman senggani yang digunakan telah sesuai dan menghindari kesalahan dalam pengambilan sampel. Selanjutnya, dilakukan ekstraksi, di mana menggunakan metode maserasi. Proses ekstrasi ini juga dilakukan dengan remaserasi selama 3 hari, dan dengan pergantian pelarut setiap 1x24 jam. Nah, bertujuan untuk menghindari kejemahan pelarut, sehingga senyawa yang terekstrak menjadi lebih optimal. Kemudian dilanjutkan dengan identifikasi senyawa fenol, yang didasarkan berdasarkan prinsip absorpsi dan partisi oleh fase diam atau absorben, dan fase gerak yang dinamakan LUN, sehingga menghasilkan pemisahan senyawa berupa polakromatogram yang khas. Nah, pada penelitian ini digunakan LUN chloroform, metanol, etil asetat air dengan perbandingan 80, banding 12, banding 6, dan banding 2. Kemudian, camber dijunuhkan dengan LUN tersebut. Nah, penjunuhan juga dilakukan dengan menambahkan LUN, dan meletakkan kertas saring ke dalam camber, kemudian camber ditutup. Untuk proses penjunuhan ini dilakukan hingga kertas saring di dalam camber terbesar seluruhnya. Nah, tujuan dari proses penjunuhan ini juga untuk memastikan permukaan camber terisi oleh uap LUN, sehingga hasil LUC dapat menghasilkan rambatan yang baik dan peraturan. Kemudian, untuk bagian batang senggani, ketika disemprot menggunakan FeCl3, terlihat warna bercak menjadi lebih gelap, karena senyawa fenol akan membentuk kompleks dengan adanya Fe plus 3, di mana FeCl3, karena Fe memiliki bilangan gelap plus 3 dan FeCl3, sehingga warna bercak menjadi lebih gelap atau hitam. Nah, ini membuktikan bahwa pada batang senggani terdapat namanya adanya fenol, atau senyawa fenol. Kemudian, pada pengamatan menggunakan UV 366 Nm, ditemukan bercak pada daun dengan nilai RF 0,12, 0,22, kemudian 0,26, dan 0,49. Pada bunga, ditemukan nilai RF dengan 0,12, 0,22, 0,26, setelah itu 0,72, 0,38, dan 0,8. Sedangkan pada buah dan batang, ditemukan bercak dengan nilai RF yang rata-rata sama, yaitu 0,26. Nah, untuk itu, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi isolasi senyawa fenolik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. selamat menikmati.